Selamat pagi semuanya, selamat datang di ngobrol pintar. Pagi ini saya punya tamu yang spesial buat kalian semua. Sosok entrepreneur muda yang berhasil membuktikan bahwa kesuksesan itu juga berhak dimiliki oleh kita-kita yang masih berusia muda. Beliau memiliki perusahaan di bidang susu almond dan outletnya bisa kita temui di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari besarnya perusahaan, saya hitung-hitung si beliau memiliki sekitar puluhan hingga ratusan outlet dan dimana menurut kita, pasti ownernya adalah seorang yang sudah berumur. Inilah yang menarik, owner dan founder daripada perusahaan tersebut masih sangat-sangat muda. Daripada penasaran, langsung aja nanti kita kupas dalam-dalam, langsung ke orangnya, ke sumbernya. Oke, ada janjian mungkin bentar lagi saya akan dijemput oleh beliau. Kita tunggu lagi. Oke, jadi kita berjanjian jam 9 pagi. Mau dijemput sama guys kita hari ini, Kodani. Selamat pagi. Langsung ya. Yuk, ayo masuk. Jauh gak ini rumahnya nih? Oh, deket. Deket ya? Deket, gak jauh. Di Surabaya gak ada yang jauh. Gitu ya. Hari ini Kodani free? Free. Kosong ya. Hari ini alokasikan waktu spesial untuk obrol pintar. Oh iya, obrol pintar. Ini khusus loh ya. Hari ini kita dapat waktu khusus. Oke, jadi kita udah datang di kediaman Kodani. Langsung bisa kita masuk. Masuk ya. Ayo, masuk. Oke, let's go. Ya, ini selamat datang. Istana. Ini istana nih, bukan kediaman nih. Selamat datang, Pemirsa. Kita, akhirnya kita sampai juga di kediaman Kodani. Salah satu inspirator kita yang akan sharing-sharing ke kita hari ini. Ngobrol pintar. Kita ngobrol santai ya, Koya. Boleh, boleh. Ngobrol santai tapi beredukasi. Boleh, boleh. Seperti kita tahu, kita tadi lihat sedikit sekilas gimana rumahnya Kodani. Dan itu rumah impian banget, dream house banget buat kita semua ya. Saya mau mengulik sedikit buat Kodani. Dia udah janji ke saya hari ini mau cerita apapun. Apapun ya, Koya. Oh iya, pasti. Apapun ya. Siap. Yang penting bisa bermanfaat buat kita semua. Oke. Saya mau ngulik Kodani bagaimana Kodani ini di usia yang masih sangat muda. Di usia yang masih sangat muda tapi sudah memiliki sebuah perusahaan yang menurut saya sudah di atas rata-rata. Dimana setahu saya kalau memiliki perusahaan segede itu biasanya dicapai orang-orang yang sudah berumur. Kodani ini di usia yang masih nggak jauh dari saya. Kita kan masih antar 17-18 ya, Koya. Tapi beliau sudah mencapai di posisi itu. Kalau Kodani bisa cerita sharing ke kita gimana sih perjalanan karirnya Kodani? Mulai kerja itu usia berapa? Apakah lulus kuliah baru kerja? Boleh di sharing ke kita? Dari awal. Dari awal? Awal. Dari awal banget. Pertama-tama mohon maaf saya agak medok karena saya asli Surabaya. Oke, nggak masalah. Kita semua pro to be Surabaya. Presiden kita juga medok. Presiden kita juga dari Jawa Timur. Iya. Oke lanjut. Oke, jadi saya pertama kali kerja itu waktu SMA. SMA udah mulai kerja nih? Oke. Di SMA itu saya freelance designer. Jadi saya bikin desain untuk poster, packaging produk, logo perusahaan, dan lain-lain. Kalau boleh tahu perusahaan apa nih, Kuo? Banyak macam-macam. Banyak perusahaan saya udah nggak ingat. Udah lebih dari 10-15 tahun yang lalu ya. Oke, oke. Jadi itu saya mulai kerja. Jadi saya autodidak. Saya suka sekali yang namanya seni. Saya autodidak. Kemudian lulus SMA. Lanjut kuliah. Kuliah juga terusin. Nah setelah itu saya oleh orang tua saya disuruh lanjut S2. Kuliahnya waktu S1 di bidang apa ini? Desain juga? IT saya. Oh, IT. Jadi bukan di bidang desain. Bidang IT. Terus kemudian lanjut S2 saya menolak. Karena menurut saya sekolah itu sangat membosankan. Setuju ya. Oke, setuju. Nah kemudian saya mulai bisnis pertama saya. Setelah? Lulus kuliah. Oke, jadi waktu SMA tadi masih bisnis apa ya? Sebagai desainer freelance. Self-employee. Self-employee ya. Self-employee. Kalau yang setelah lulus kuliah ini benar-benar mendirikan perusahaan sendiri. Mendirikan perusahaan, ya. Oke, perusahaan pertama itu perusahaan apa nih? Jadi perusahaan pertama saya itu di bidang agrikultur. Agrikultur. Jadi saya ingin membudidayakan jamur di kota dengan teknologi. Jadi saya ngambil teknologi dari Jepang untuk diberdayakan di kota-kota besar, kota panas gitu. Emang jamur pada umumnya nggak bisa di kota panas? Nggak bisa. Jamur itu harus di gunungan, udara dingin. Oke, jadi kayak bikin ekosistem buatan gitu ya di kota ya? Betul. Jadi ada aerogen buatannya dan lain-lain. Ekosistem sendiri. Baru lulus kuliah loh ini. Udah bisa bikin seperti itu. Kamu lulus kuliah masih main TikTok? Tapi ada cerita buruknya juga. Oke, kalau gitu lanjut aja deh ceritanya biar enak nih. Jadi setelah 3 tahun saya merintis, ternyata saya kena nyakit paru-paru. Karena spora dari jamur tadi itu. Oh itu jadi berimbas ke kota ini sendiri? Sehatan saya. Oh gitu. Dan akhirnya terpaksa saya harus tutup. Wah itu berat banget ya untuk nutup perusahaan pertama kali dirintis ya. Itu juga butuh dana yang nggak sedikit. Betul. Saya posisi itu sangat down sekali. Langsung tutup langsung. Karena orang tua saya juga nggak setuju. Karena kita kerja ini untuk apa sih? Sebetulnya kita kerja itu kan untuk bahagia. Dan salah satu aspek dari kebahagiaan itu bukan sekedar uang aja. Tapi uang dan kesehatan. Bener banget. Bukan uang ya saya bilang. Kemakmuran. Kemakmuran dan kesehatan. Bener bener bener. Kalau kita banyak duit tapi nggak bisa nikmatin juga. Betul. Nggak ada nilainya ya. Terus saya uang, waktu, dan kesehatan itu komponen yang nggak terpisahkan. Berarti waktu tadi paru-parunya sampai parah banget ya kalau sampai memutuskan. Iya, saya batuk dua tahun nggak bisa berhenti. Oke, oke, oke. Awalnya saya nggak tahu. Saya kira cuma flu-flu biasa karena saya memang kerja keras. Tapi ternyata setelah didiognosa karena spora dari jamur tadi. Efek keparu-paru saya. Jadi seorang pebisnis itu nggak segampang yang mereka kira ya. Dikira usahanya sukses, mobilnya bagus, semuanya besar. Karena ternyata ada tanggung jawab besar dibalik itu dan ada efek samping yang ternyata harus ditanggung oleh ownernya sendiri ya waktu itu. Pastinya begitu. Oke, oke. Nggak ada orang yang namanya tiba-tiba jadi sukses. Bener, bener, bener. Setelah ditutup, down pasti. Oh, itu down sekali. Oke, oke, oke. Terus setelah itu apa langkah apa yang dilakukan GoDani? Karena kalau saya pernah dengar, jatuh itu pasti. Iya. Bangkit itu yang pilihan, bener ya? Jadi waktu saat itu saya udah nggak punya modal. Dan saya juga nggak mau minta modal ke orang tua. Jadi akhirnya saya mulai ke bisnis yang kecil-kecilan. Saya bisnis kerajinan kulit yang hampir nggak ada modalnya. Seperti apa itu? Saya bikin kulit jam tangan. Oh, oke. Kemudian saya ekspor custom. Oke, oke. Jadi sesuai dengan order. Permintaan? Permintaan, ya. Iya, iya. Kemudian saya pernah buat terang bulan. Terang bulan, kuliner. Jadi jam tangan, kuliner. Iya. Dan akhirnya... Saya masuk ke yang ini, Spencer. Spencer. Tetap ke cantolnya di kuliner, ya? Tetap ke cantolnya di kuliner. Sama properti juga. Properti juga? Properti juga. Untuk jam tangan sama terang bulannya masih jalan? Sudah tutup. Tutup juga? Tutup juga. Gagal juga. Wah, luar biasa. Tapi ya ada profit-nya lah. Itu yang saya pakai untuk model... Untuk model Spencer ini. Awal Spencer ini, ya. Iya, betul. Jadi... Betul. Gak langsung menemukan Spencer dan langsung sukses gitu ya? Gak langsung. Gaknya cerita di balik itu. Gak langsung, betul. Sekarang lagi serius di Spencer. Betul. Awalnya kok bisa kepikiran sih dari jam tangan, terang bulan, kok kepikiran Spencer ini almond milk, bener gak sih? Betul. Kok kepikiran bikin sesuatu tentang almond milk? Padahal kalau saya tarik, gak ada hubungannya sama desain, gak ada hubungannya sama IT mungkin. Iya. Kok bisa? Faktor apa yang mempengaruhi kau, Dani, untuk jalan di bisnis ini? Oke. Terus terang, saya juga gak tau. Gak tau juga ya? Gak tau juga. Gak tau juga. Kalau awalnya saya membuat Spencer ini, saya yang saya lihat hanyalah peluang. Dan saya sudah dilatih bagaimana caranya saya untuk melihat sebuah peluang. Oke. Jadi terus terang, pertama kali saya bisnis Spencer ini, saya bukan ingin memproduksi almond milk, tapi saya awalnya ingin produksi teh. 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 Jadi saya mempelajari yang namanya seluruh cara produksi teh. Oke, ya. Saya pelajarin. Tapi ternyata setelah saya gali lebih dalam, ternyata sayangnya untuk bikin teh ini sudah banyak sekali. Jadi menurutku, Dani, pasar teh ini jauh lebih ketat. Jauh lebih ketat. Dibanding almond milk? Jauh lebih ketat. Nah, kemudian saya melihat sebuah opportunity. Di Indonesia ini kalau saya lihat banyak sekali orang bikin almond milk ini homemade. Ya, bikin dari rumah, dijual. Nah, dengan ilmu yang saya pelajarin di teh, saya mempelajari berbagai macam cara produksi yang profesional. Cara-cara produksi industri besar, pabrik besar. Iya, iya. Bukannya homemade ya? Bukan tanya homemade ya? Nah, sekarang saya melihat peluang bagaimana kalau misalnya almond milk ini saya produksi secara profesional. Secara serius? Secara serius, saya kelola sebagai dengan proses industri yang profesional. Jadi sebelumnya almond milk ini belum ada yang seserius itu menurut Godani ya? Belum ada, padahal peluangnya almond milk itu sangat besar sekali. Oke, jadi Godani lihat peluang di situ ketika almond milk ini belum punya rival, belum punya kompetitor. Yang serius dalam pertanian kutip. Mungkin humit udah banyak. Tapi Godani memutuskan untuk bikin almond milk yang serius. Tapi saya boleh berpendapat nggak nih Godani? Ya. Ketika almond milk mungkin belum ada pasarnya. Tapi kalau kita ngomong tentang milk aja, udah saya rasa udah banyak susu sapi di luar sana. Dan dengan berbagai macam brand. Kenapa kok Godani masih lihat peluang di situ? Bukannya orang sudah nyaman sama susu sapi, orang sudah apa ya, saya lihat di minimarket sampai hypermarket, susu sapi itu udah banyak sekali macamnya. Kenapa kok Godani tetap melihat peluang di situ? Oke. Kita kalau kita lihat pasarnya susu sapi ini besar sekali ya? Besar sekali. Industri yang nilainya triliunan rupiah, betul ya? Iya benar. Tahu nggak kalau susu sapi itu hanya menjangkau maksimum 5% dari masyarakat Indonesia? Nggak lebih dari itu? Nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena 95% masyarakat Indonesia ternyata alergi dengan laktosa. Laktosa adalah enzyme yang terkandung di susu sapi. Jadi 95% masyarakat itu ternyata tidak bisa minum susu sapi. Gara-gara laktosa tadi. Gara-gara laktosa tadi. Betul. Saya pernah dengar, salah satu saudara saya kalau minum susu sapi, badannya merah-merah. Ya. Mungkin dia termasuk 95% orang tadi. Betul. Sedangkan susu almond itu bisa mencakup 100% dari masyarakat Indonesia. Jadi bisa kita bilang nggak ada yang alergi dari susu almond gitu maksudnya? Nggak ada. Almond adalah satu-satunya kacang yang tidak mempunyai alergen. Jadi kalau kita bilang pasar ke depannya. Jauh lebih luas berarti ya. Bisa dibilang 20 kali lipatnya susu sapi setidak-tidaknya. Bahkan menurut saya semua orang itu pasti doyan susu sapi. Tapi ternyata menurut statistik yang udah aku dan dipelajari itu cuma 5% ya? Betul. Kalau kita lihat di negara maju, negara seperti Amerika, Eropa, presentasi orang yang minum susu almond itu jauh lebih besar daripada yang minum susu sapi. Oh di luar sana udah seperti itu ya? Bisa seperti itu. Dan karena benefitnya memang tidak bisa diingkari. Benefitnya susu almond itu jauh lebih tinggi daripada susu sapi. Proteinnya jauh lebih tinggi, kalsiumnya jauh lebih tinggi. Terus kenapa ya? Kok nggak dari dulu ada susu almond gitu? Kalau emang secara benefit dia lebih tinggi, secara alergi dia jauh lebih kecil peluangnya. Mungkin bisnis ini nggak ada. Kenapa kok nggak dari dulu aja ada susu almond yang diedarin gitu loh? Sebetulnya susu almond sudah ada dari dulu. Makanya kalau di negara maju itu sudah bukan sesuatu yang... Karena masyarakat Indonesia pengetahuannya tentang kesehatan masih awal sekali ya. Saya setuju banget kalau itu. Masih awal sekali. Otomatis mereka ya masih baru, masih nggak belum tahu. Oke, oke, oke. Bisa gitu gitu ya cara lihat peluang gitu ya? Dan pastinya kalau kita ngomong potensialnya susu almond ini seperti apa? Sangat besar sekali. Dari segi pasar sudah jelas. Sangat jelas dari pasar. Karena nggak mengandung laktosa yang bisa berpotensi bikin alergi ke manusia. Iya, yang harusnya susu sapi aja yang harusnya nggak laku di Indonesia. Itu bisa jadi industri triliunan begitu. Apalagi yang... Yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, oke, oke. Secara benefit tadi jauh lebih? Jauh lebih tinggi. Proteinnya jauh lebih tinggi, kalsiumnya jauh lebih tinggi. Oke. Lemak baiknya jauh lebih tinggi, semuanya jauh lebih baik. Oke. Sebetulnya kalau kita mau melihat tren pasar itu gampang. Kita lihat aja tren pasar di negara maju. Negara kita ini kan negara berkembang ya? Iya. Negara berkembang itu mau nggak mau ya harus berkembang, betul ya? Benar. Harus lihat yang udah berkembang. Harus lihat yang udah maju. Yang udah maju, sorry. Yang udah maju, betul. Jadi mau nggak mau negara kita ini pasti akan mengikuti tren di negara maju. Benar, benar. Dan yang namanya tren, kita harus ngikutin yang namanya megatrend. Yaitu tren kesehatan. Salah satunya. Tren kesehatan, tren logi, macam-macam ya megatrend. Cuman di dalam hal ini kita lihat tren kesehatan. Tren kesehatan tuh nggak akan pernah mungkin turun. Selama kita mengikuti tren megatrend tadi, bisnis kita juga pasti akan berkembang terus. Kayak saya kasih contoh. 10 tahun lalu orang masih belum ngerti makanan organik ya di Indonesia. Benar, benar. Tapi kalau sekarang, terutama ibu yang baru punya anak. Yang well-educated. Pasti memburunya barang organik. Benar, benar. Sama. Mau nggak mau, masyarakat juga pasti akan berpindah ke susu almond. Itu nggak ada pilihan lagi sebetulnya. Adalah salah satu brand soda yang mereka sekarang bikin 0% sugar. Iya, betul. Seperti itu maksudnya Godani. Padahal kalau zaman dulu. Nggak ada. Nggak ada. Oke, oke, oke. Orang malah semakin manis semakin suka. Iya, benar. Tapi kalau sekarang orang manis, oh bulanya banyak. Udah mulai begitu. Iya, karena yang terserang penyakit-penyakit kayak gitu udah nggak kenal umur ya sekarang. Betul, betul. Jadi pasarnya almond tuh sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi kalau saya lihat sekilas dari bisnisnya Godani tentang Spencer, itu bisnis kuliner. Iya. Tapi ternyata itu wellness sebenarnya. Wellness, betul. Jadi wellness itu nggak hanya kita bikin obat, kita bikin sesuatu tentang obat-obatan. Bukan. Tapi kuliner tuh juga ada arah ke wellnessnya ya. Betul. Dari segi tadi ya. Betul. Oke, oke, oke. Sebetulnya kalau kita ngomong trend wellness, trend wellness itu akan memasuki era preventif. Atau era pencegahan. Apa aja sih era pencegahan? Kalau zaman dulu era penyembuhan itu arahnya selalu mengarah ke obat. Kalau di negara maju sudah mengadopsi arah pencegahan. Pencegahan itu apa sih? Jadi sebelum sakit kita cek dulu. Iya, kita cek dulu. Seperti apa sih? Seperti tempat fitness. Oke. Iya, sekarang tempat cimu. Suplemen, makanan sehat, edukasi. Dan sebetulnya yang saya jual adalah edukasi. Produk susu saya ini adalah hanya sekedar media saja. Tapi yang sebetulnya kita jual di perusahaan kita adalah edukasi dan kepercayaan kepada konsumen. Jadi, Ku Dhani menoloi Spencer ini punya visi-misi gimana orang ini bisa seluruhnya bisa menikmati susu. Manfaat dari susu bisa mendapatkan benefit dari susu. Seperti itu. Salah satunya. Cuman edukasi yang saya masuk di sini adalah dimana saya ingin meningkatkan kesadaran tentang kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi saya nggak cuma sekedar jual susu saja. Tapi saya benar-benar menedukasi bagaimana sih caranya hidup saya itu seperti apa. Bagaimana sih nutrisi yang seimbang itu seperti apa. Karena, dan itu saya rasa itu butuh bantuan dari kita semua ya. Karena kalau semakin banyak masyarakat yang membantu kita untuk edukasi. Yang aware sama kesehatan. Ya, untuk yang aware sama kesehatan semakin negara kita maju. Semakin negara kita... Kualitas hidup saja jauh lebih baik ya? Betul. Oke, oke, oke. Ngomongin soal Spencer. Kalau kita semua di sini boleh tahu. Apa sih misi-misinya Ku Dhani untuk mendirikan sebuah perusahaan susu almon bermerek Spencer? Oke. Visi saya adalah mengedukasi masyarakat. Membangun kesadaran di masyarakat tentang kesehatan. Supaya masyarakat lebih sadar akan kesehatan mereka pribadi. Dan kita berusaha memberikan mereka kualitas. Terutama yang ingin saya perangi adalah konsumsi gula. Karena Indonesia ini konsumsi gulanya tinggi sekali. Orang masyarakat makan nasi putih, kalau makan minumnya es teh manis, ya semuanya pakai gula. Itu sudah satu paket sih, Ku. Kalau kita makan nasi goreng, minumnya pasti yang manis. Malah kadang-kadang float milkshake kayak gitu tuh. Betul. Itu nggak baik ya? Nggak baik sekali. Maka itu yang membuat Indonesia ini negara yang bisa dibilang nomor dua. Dimana tingkat kolesterol dan diabetesnya yang nomor tinggi sedunia. Paling tinggi sedunia? Gula itu juga bikin kolesterol. Iya, betul. Nah kayak produk kita nggak akan pernah pakai yang namanya gula. Spencer ini nggak ada gulanya? Nggak ada gulanya. Jadi kita ngajarin masyarakat untuk merasakan manis tapi nggak pakai gula. Jadi otomatis kalau dia nggak ada gulanya sehat dong? Sehat, sangat sehat. Oh gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau Anda minum susu saya ini, rasanya mungkin seperti gula. Tapi nggak ada gulanya. Yang ini pakai kurma, yang ini pakai stevia. Yang ini pakai kurma, yang ini pakai stevia. Betul. Kalau kita ngomongin soal pasar, kita nggak bisa munafik nih. Kalau orang Indonesia suka yang manis-manis. Benar nggak? Benar. Kodani seberani apa? Sebentar, saya mau tanya. Spencer udah segede apa nih di Indonesia? Kalau untuk segede apa? Sejauh ini kita udah punya lebih dari 200 outlet ya. Di seluruh Indonesia. Dan kita mengejar untuk ke arah seribu outlet di tahun depan. Targetnya 2019 ada seribu outlet? Betul. Oke. Sekarang ada 200 ya? Kurang lebih 200 ya? Kurang lebih 200. 200 ini di wilayah mana aja kalau kita boleh tahu? Maksudnya di kota-kota besar. Seperti? Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali. Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali. Iya. Wah, luar biasa sekali. Itu berapa tahun berarti ya Spencer ya? Sudah berdirinya ya? Kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun? Kodani pertama kali mendirikan Spencer di usia berapa? Saya mendirikan Spencer di usia 25. Usia 25 guys. Usia 25 beliau bikin sebuah perusahaan. Dan 3 tahun kemudian di usia 28 sekarang udah ada 200 outlet di seluruh Indonesia. Betul. Ini luar biasa sekali. Betul. Ini amazing sekali. Tapi ngomong-ngomong, kita nggak bisa munafik Niko. Kita ngomongin pasar nih sekarang. Iya. Apa yang melatar belakang Iko Dhani berani menerobos pasar susu sapi yang menurut saya itu sudah jelas, sudah besar? Kodani membawa brand baru Spencer di bidang susu almond. Apa yang melatar belakang Iko Dhani berani menerobos pasar susu sapi? Yang pertama, sesuai tadi yang saya jelaskan, pasarnya susu almond itu besarnya 20 kali lipat dari susu sapi. Bebas laktosa. Bebas laktosa karena 95% masyarakat ada lagi sebetulnya dari susu sapi. Oke. Dan sebetulnya kita dengan susu almond ini bisa menjangkau semua level masyarakat. Oke. Karena memang ini adalah sebuah kebutuhan. Dan kalau apa yang membedakan susu almond dengan susu sapi, kalsiumnya susu almond jauh lebih tinggi. Jadi susu almond jauh lebih high kalsium daripada susu sapi? Jauh lebih high kalsium, betul. Proteinnya jauh lebih tinggi. Dan mempunyai lemak baik yang sangat banyak. Kayakan lemak baik ya. Menurunkan kolesterol, meningkatkan HDL, menurunkan diabetes juga, menurunkan gula darah. Bukannya susu identik sama gula? Nah, gini. Jadi kalau susu almond itu dia justru bersifat menstabilkan gula darah. Maka dari itu produk kita ini tidak mengandung gula. Nah, ini problemnya. Susu tidak mengandung gula. Betul. Oh, dan ini yakin? Iya. Jadi, sebetulnya kalau saya, saya produksi susu almond, saya nomor satu adalah kualitas. Oke. Almond sendiri itu berfungsi untuk menstabilkan gula darah, kita harus tahu itu. Jadi kita tidak boleh kasih gula di sini. Karena kalau sampai kita kasih gula di sini, ya sama saja bohong. Dia menstabilkan, tapi dikasih gula. Jadi kayak bohong. Iya. Betul. Oke, 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 oke. Jadi susu almond kita ini sangat murni ya. Tidak ada gula sama sekali. Jadi efeknya saya rasa di segala aspek kena nih. Kena. Tapi manis, rasanya enak. Ngomong-ngomong soal manis. Kita jujur tidak apa-apa nih, kok ya. Kita tidak bisa munafik. Orang Indonesia suka yang manis-manis. Betul. Kok Dhani bilang ini tidak ada gulanya. Gimana dong soal rasanya, Pak? Seenak susu sapi atau gimana? Boleh dicoba. Gitu ya? Saya coba nih ya. Boleh dicoba. Oke. Jadi ini saya coba pemirsa. Gimana susu yang tanpa gula. Bisa semanis apa sih dia. Gitu ya? Iya. Ini brand new in book. Oke. Ini rasa apa nih kalau saya boleh tahu nih? Original. Original berarti susu almond. Iya, original. Roasted. Roasted, oke. Saya coba. Ini enak banget sih. Manis ya. Ini manisnya dari mana dong? Kalau yang ini, manisnya dari kurma. Sebentar, saya minum lagi. Enak banget soalnya. Ini manis. Bener-bener tanpa gula? Tanpa gula. Jadi kalau ini, manisnya kita ambil dari buah kurma. Kalau yang ini, manisnya kita ambil dari stevia. Dan ini sebetulnya kalau ngomong dari segi kesehatan, jauh. Ini lebih jauh lebih bagus lagi. Karena ini adalah development terbaru kita. Oh, jadi ini protek lebih baru? Iya. Ini manisnya menurut saya ya... Yang gak bakal minggir kalau mau bersaing sama manisnya susu sapi ya. Dan saya pernah dengar bahwa susu sapi sekarang mulai menghirangkan brand sapinya. Jadi susu creamer. Atau mereka gak, bahkan mereka gak menulis susu disitu. Karena mungkin orang udah mengecap itu sebagai susu. Jadi lebih ke kayak air sama gula gitu ya. Itu gimana? Banyak sekali ya susu sapi sebetulnya yang menaruh banyak gula dalam produknya. Saya sih kalau bagi saya, kita berbisnis kita harus authentic. Kita harus jujur. Benar, benar. Itu penting tuh. Ternyata skara. Saya sendiri pribadi, saya sangat menghindari gula. Ini karena gula itu sangat berbahaya ya. Jadi gula itu juga pemicu, salah satu pemicu nomor satu dari kanker juga. Jadi saya sama sekali gak makan nasi. Nasi putih saya gak makan. Jadi saya pakai sehari-hari saya, saya makan pakai beras hitam. Saya juga gak, sehari-hari saya, saya gak makan gula. Saya minum kopi pun, saya minum kopi hitam. Teh juga tanpa gula. Jadi saya, saya sebetulnya adalah orang yang sangat-sangat health concern. Saya sangat-sangat menjaga tubuh saya. Karena saya percaya bahwa kesehatan itu adalah sama dengan uang ya. Ibaratnya, kita semua pasti suka menabung ya. Betul ya, kita kerja, kita tabung. Kita tabung untuk investasi masa depan. Untuk investasi masa depan ya. Sekarang kalau kita tidak mau berinvestasi dengan kesehatan kita, buat apa kita menabung? Atau ujung-ujungnya kita juga akan buang uang untuk jatuh sakit. Dihabisin di rumah sakit duitnya? Iya, betul. Nah, kalau kita mau jual umur kita, misalnya, seandainya saya punya pertanyaan kita mau jual umur kita, dihargain berapa? Pasti gak ternilai, kan? Gak ternilai. Pasti satu tahun berani jual berapa umurnya? Satu miliar, dua miliar, sepuluh miliar, ratusan miliar, triliun. Gak ternilai, kan? Gak ternilai, kan? Pastinya. Bener, kan? Nah, dengan kita menjaga kesehatan kita, dengan kita punya umur yang panjang, bukan panjang aja ya, sehat juga sampai tua, kita umur 70 masih bisa bermain dengan anak cucu kita, masih bisa olahraga, bisa lari pagi. Itu goals banget sih. Itu goals banget. Itu sama dengan kita menginvestasikan uang yang nilainya... Sejumlah itu tadi. Sejumlah itu tadi yang tak ternilai. Make sense. Ratusan miliar, triliun. Jadi, investasi yang paling pintar adalah investasi di kesehatan kita. Karena kesehatan kita sendiri itu tidak ternilai harganya. Benar, benar, benar. Ini saya dapat pelajaran nih, guys. Dimana seusia kita, usia 20-an, itu hobinya nongkrong, milkshake, ice cream, nah itu udah gulanya seperti apa. Saya baru ketemu makhluk seperti ini yang di usia seperti itu, di usia yang biasanya kita foya-foya makan enak-enak, beliau justru malah anti gula. Ini aneh banget. Anti gula, bahkan menjaga sampai makan nasi putih aja enggak. Iya. Bener ini. Nasi hitam. Nasi hitam. Nasi hitam, kandungan gulanya... Karena rendah sekali. Jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah. Ini nih, jadi... Beliau sudah mengaplikasikan, sudah membuktikan bahwa ketika beliau melihat suatu peluang wellness di sebuah bisnis, itu enggak hanya beliau terapkan di bisnisnya, tapi berawal dari diri kita terlebih dahulu. Betul. Bagaimana beliau menjaga dirinya, itu diterapkan di perusahaannya untuk bisa menjaga kualitas makanan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Betul. Karena saya enggak mungkin jual produk yang saya sendiri enggak mau minum. Bener, luar biasa sekali. Jadi, apa ya? Saya, ini mungkin yang pembeda antara orang yang sukses sama belum sukses. Saya enggak bilang enggak sukses. Mulai usia dini sudah sadar sama kesehatan yang itu penting banget. Karena enggak banyak. Beneran kok. Saya boleh jujur, saya mungkin sendiri enggak kayak gitu. Saya hobinya makan... Ya, habis ini kayak gitu. Saya hobinya makan terang bulan, roti bakar, coklat, green tea, minumnya milkshake. Nah, itu udah gulannya enggak karu-karuan ya. Oh, saya masih makan. Tapi satu minggu satu kali. Oh, gitu ya. Jadi... Saya punya prinsip. Pilih mana. Kita bisa makan terang bulan, makan ini sekarang aja. Ya. Atau kita bisa makan terang bulan dan lain-lain itu semua yang berlemah. Semua hidup. Semua hidup. Pilih mana. Luar biasa. Dengan saya membatasi diri saya dengan saya punya kontrol. Benar, benar. Ya, saya bisa makan terang bulan itu seumur hidup saya. Saya yakin itu. Saya umur 70 aja. Saya masih berani makan terang bulan. Saya masih berani makan bebek. Karen enggak? Benar, benar, benar. Tapi setelah saya tahu ini, kayaknya daripada saya di kafe nongkrong beli milkshake, ini rasanya juga enggak kalah sama milkshake dan dia jauh lebih sehat untuk saya tentunya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi, kita harus punya prinsip seperti itu. Benar, benar. Kita mau menikmati hidup kita ini untuk jangka yang panjang. Kita enggak mau sampai kita tua, terus kita jatuh sakit, hidup kita menderita. Buat apa kita cari uang di usia muda? Karena uang itu bukan segalanya. Kita ambil contoh Steve Jobs. Steve Jobs seorang yang sangat sukses. Tapi ternyata di usia yang masih sangat muda ya. 50 sekian, yaudah. Enggak bisa menikmati. Kena kanker ya, kena cancer. Jadi, kesehatan itu adalah investasi yang sangat-sangat datang. Nanti kita mungkin kalau udah umur 70, kita harus tetap jogging bareng. Oh, siap, siap, siap. Jadi, milkshake-nya digantiin ini di rumah. Luar biasa sekali. Jadi, Spencer ini dia selain melihat peluang bahwa susu almond itu masih belum ada yang dikerjakan secara serius. Ternyata Spencer juga punya misi di bidang wellness yang sangat luar biasa. di mana kalau kita tahu perusahaan sekarang berlomba-lomba memberikan gula untuk produknya. Justru, justru tren itu gak diperbesar sama Kodani. Tapi melalui Spencer beliau punya misi untuk mengurangi kadar gula yang dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia. Sebetulnya tantangannya di situ sih. Karena gula itu nyandu. Benar, benar banget tuh. Kalau orang tanya ya, sebetulnya punya pertanyaan, Pak, saya kalau mau membuat sebuah produk yang bisa bikin orang candui, dikasihin apa sih yang banyak? Gampang. Biar repeat ordernya jalan terus ya mereka. Gula yang banyak aja. Atau MSG dan MSG juga termasuk gula. Sama aja. Kasih aja gula yang banyak. Karena menurut penelitian terakhir, gula itu lebih mencandu daripada narkoba yang bernama koken. Jadi orang yang sudah kecanduan gula itu sangat susah untuk lepas. Makanya kalau kita... Jadi kayak ketagihan pengen beli lagi, beli lagi. Kalau nyemil yang manis-manis, kita nyemil sedikit, pastikan pengen nambah lagi. Iya juga sih. Coba kalau makan yang sumber protein tinggi. Cepat bosen? Cepat kenyang kan. Oh cepat bosen karena cepat kenyang ya? Karena cepat kenyang. Oke. Jadi Spencer ini kanduan proteinnya tinggi? Bisa lebih cepat kenyang daripada kita minum susu sapi ya? Betul. Oke, oke. Soal rasa juga, saya rasa tanpa gula dia bisa sespektakuler ini. Keren banget sih teman-teman harus coba. Ini kalau saya mau pengen dapet Spencer ada di mana nih? Belinya di mana? Rata-rata kita hampir di semua supermarket ada. Supermarket semua ada ya? Iya. Oke, oke, oke. Kodani, saya sempat dengar-dengar dari teman-teman. Kalau Kodani ini punya passion di bidang coaching. Bahkan, Kodani rela merokok kocek yang gak dikit untuk mempelajari coaching di berbagai negara. Apa itu bener? Betul sekali. Itu coaching yang kayak gimana tuh? Kok sampai melajarinya gak hanya di Indonesia, tapi sampai di berbagai macam negara? Macem-macem. Coaching mulai dari coaching bisnis, coaching mindset hidup, semuanya sih. Pola pikir. Karena sebetulnya pola pikir itu adalah aset kita yang membedakan orang sukses dengan orang tidak sukses. Hanyalah pola pikirnya. Cara berpikirnya. Bukan opportunity ya? Bukan, tapi pola pikirnya. Bagaimana cara, sebetulnya opportunity itu hanyalah tergantung kesiapan orang itu untuk menerima peluang. Kan biasanya kita ngomong, ah aku gak sesukses dia soalnya dia punya gini, gini, gini. Nah, itu kan lebih ke opportunity. Tapi kok menurut Kudoni gak kayak gitu? Gak kayak gitu. Semua itu kembali ke mindset kita, pola pikir kita. Karena kalau saya pelajarin, saya teliti, saya sudah bertemu banyak orang. Dan saya di dalam kesuksesan saya, saya juga punya yang namanya mentor. Karena mentor itu sangat penting sekali. Jadi yang membedakan orang yang taruh lah punya income 10 juta ke bawah. 10 sampai 50 juta. 50 sampai 100 juta. 100 juta ke atas. 100, 300 juta. 300 juta plus-plus. Per bulan. Itu adalah pola pikirnya. Jadi, yang paling penting kita pelajarin adalah bagaimana caranya kita mempunyai pola pikir orang sukses. Saya beri contoh. Misalnya, kenapa kok yang paling utama itu adalah pola pikir ya. Pola pikir yang benar, bukan masalah modal, bukan masalah. Opportunity. Saya kasih contoh. Misalnya, Bill Gates. Bill Gates adalah orang yang sangat sukses ya. Benar. Betul ya. Tapi kalau misalnya, saat kita ngomong jeleknya, Bill Gates ini jatuh bangkrut. Meskipun itu nggak mungkin sih ya. Meskipun itu nggak mungkin. Misalnya, seandainya Bill Gates jatuh bangkrut. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak dia balik lagi? Dengan kondisi sekarang? Iya. Ya, kalau dengan mindset dia yang sekarang, ya tentunya itu bukan hal yang susah untuk seorang Bill Gates bisa berdiri lagi. Dengan ilmu yang dia punya, dengan pola pikir yang dia punya, pengalaman yang dia punya, pasti bisa. Karena aset terbesar kita itu bukanlah di uang ya, bukanlah di bentuk fisik, tapi di otak kita, di pikiran kita. Itu yang mendasari, Kodani punya passion di bidang coaching tadi ya. Iya, betul. Kok bisa tahu? Ya, teman-teman kan ini. Kadang kita ada obrolan-obrolan tipis, sebenarnya teman-teman. Oke. Saya dengar lagi nih, Kuo. Iya. Dapat bocoran dari teman-teman bahwa Kodani lagi ngerjain project, di mana Kodani ingin menyatukan antara passionnya Kodani di bidang coaching dengan Spencer. Nah, itu benar nggak? Benar. Benar? Benar sekali. Ini karena saya tadi boleh diizinkan tanya apapun, saya mau nage ini. Boleh. Kalau boleh, saya sama teman-teman di rumah dikasih bocoran program seperti apa itu? Sebetulnya mungkin saya ingin cerita kenapa kok saya memulai program ini ya. Oke. Karena saya betulnya ingin giving back. Karena saya selama ini saya bisa mencapai level di sini, itu karena saya mendapatkan coaching dari mentor-mentor saya. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan itu kepada masyarakat. Ya, memberikan, ingin memberikan peluang itu kepada masyarakat. Luar biasa. Oke. Jadi, saya ngambil coaching itu otomatis biayanya nggak murah ya. Saya hampir membuang uang ratusan juta untuk coaching itu. Tapi di sini saya ingin memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Supaya mereka, semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Dan saya akan memberikan, meringkas semua itu untuk menjadi sesuatu yang paling praktis dan paling gampang untuk diterapkan. Sesuai dengan pengalaman saya. Relate-nya sama Spencer. Oke, relate-nya sama Spencer. Jadi, di sini saya mendirikan program yang namanya Spencer's Entrepreneurship Program. Spencer's Entrepreneurship Program. Jadi, program itu di mana kita akan mengajarin orang untuk mendirikan bisnis almenut mereka sendiri. Membuat merek mereka sendiri. Oh, gitu? Ya, dan kita ajarin semuanya. Kita bantu mereka juga untuk bikin logo, branding-nya. Kita ajarin, kita kasih semua resep kita. Jadi, kasarannya Kodani ini menciptakan Kodani baru. Menciptakan orang yang ingin sesukses Kodani. Iya. Bukannya, apa ya, itu berpotensi untuk merusak bisnisnya Kodani atau gimana? Kodani punya sudut pandang lain, maksud saya gini, kok Kodani malah menciptakan kompetitor gitu loh, di mana teman-teman yang lain berusaha untuk membunuh kompetitor. Oke. Tapi kenapa Kodani malah justru menciptakan kompetitor? Oke. Jadi, alasan pertama adalah saya di sini akan mengajarkan bagaimana cara membuat produk kesehatan yang benar-benar bagus. Karena banyak produk kesehatan di luar sana juga saya bilang produk abal-abal. Yang nggak sehat. Contoh susu almond dengan kandungan gula yang tinggi. Oke. Contoh meat tadi ya? Iya, misalnya. Oke. Ini almondnya tujuannya untuk menurunkan biaya batas tapi dikasih gula. Biar laku. Iya, biar laku. Orangnya browsing di Google. Almond sehat? Katanya sehat, tapi gulanya malah naik. Oke. Jadi, satu, saya ingin mengajarkan orang untuk bisnis yang benar. Karena kalau semakin orang ngerti caranya bisnis yang benar, semakin saya juga diuntungkan juga. Dengan cara? Otomatis kan nama susu almond juga akan jadi baik. Tapi kalau banyak pemisnis-pemisnis yang nggak benar, menjatuhkan nama susu almond sendiri ya? Benar, benar, benar. Itu alasan pertama saya. Oke. Jadi, saya ingin menjaga kualitas semua merek susu almond itu harus bagus. Oke, jadi bapaknya susu almond ya? Saya merasa itu kewajiban saya. Saya harus menjaga semua merek susu almond itu harus berkualitas tinggi. Oke, oke, oke. Terus, kedua, kalau masalah takut yang namanya saingan, sebetulnya nggak. Percaya nggak percaya, semakin banyak orang yang bisnis susu almond, merek saya akan semakin rame. Dan semua merek sebetulnya juga akan semakin rame. Jadi, kita nggak perlu takut ya? Sebetulnya kita nggak perlu takut. Sebetulnya kita nggak perlu takut ya? Karena pasarnya juga gede banget ya? Betul, karena kita ini berada di pasar laut biru. Beda dengan bisnis yang berada di pasar laut merah. Misalnya, minstan. Ya, contohnya gimana cara kita mengidentifikasi bisnis yang sudah berada di pasar laut merah, minstan misalnya. Semua rumah pasti punya minstan. Benar. Ya, semua orang pasti pernah makan minstan. Benar. Hampir semua orang juga suka yang namanya minstan. Benar. Televisi. Ini namanya pasar laut merah. Merah. Red Ocean Market. Ya, televisi. Semua orang punya televisi di rumahnya. Kulkas sama, itu namanya Red Ocean Market. Oke. Kalau Blue Ocean Market atau pasar laut biru, itu dimana orang yang masih, yang sudah tahu terhadap pasar itu masih sedikit sekali. Tapi masyarakat sudah mulai mengenali brand tersebut. Brand tersebut, ya. Saya beri contoh susu almon. Mungkin banyak orang yang sudah tahu susu almon. Tapi saya yakin masih banyak sekali yang belum pernah minum. Benar. Setuju. Setuju. Banyak sekali yang, apa namanya, cuman denger-denger aja. Tapi belum benar-benar research, belum pernah browsing, atau belum pernah merasakan. Yang banyak ini susu rasa almon. Itu akhirnya. Ya. Berarti itu kan belum tentu susu almon sebenarnya. Kita lihat, ambil contoh. Para olah kompleks perumahan kita. Saya yakin kompleks perumahan kita ini pasti isinya puluhan ribu rumah ya. Puluhan ribu rumah pasti lebih ya. Oke. Berapa persen yang pernah minum susu almon? Ada 10 persen? Paling cuman gak sampai 1 persennya. Kecil sekali ya. Gak sampai 0,1 persennya saya yakin. Jadi yang masyarakat mungkin tahu. Tapi belum masif. Belum pernah ngincip. Oke. Jadi pasar itu sangat besar. Dan sebetulnya semakin banyak orang yang mengedukasi. Tentang susu almon. Tentang susu almon. Tentang susu almon. Dengan cara apa ya? Yang paling efektif ya? Dengan cara berbisnis. Sosu almon. Itu masyarakat akan semakin sadar dengan pentingnya susu almon. Dan otomatis kita semua sesama pun bisnis akan mendapatkan. Keuntungan bareng-bareng. Keuntungan bareng-bareng. Jadi kita gak perlu takut. Apa yang perlu ditakutin? Karena susu almon ini produk yang masih sangat baru. Kita gak perlu promo disini. Misalnya barang ini nih saya promoin di supermarket. Diskon 50 persen. Sama juga. Orang yang mau beli juga. Gak tahu. Value-nya apa? Yang beli cuma orang-orang itu-itu aja. Yang udah pernah ngincip. Orang yang udah pernah ngincip. Tapi orang yang belum pernah ngincip mungkin masih. Apa ya itu ya? Nah seperti itu. Tapi kalau masyarakat itu semakin banyak yang di edukasi. Semakin enak kita sebetulnya. Pasarnya semakin lebar. Semakin lebar. Tapi tentunya. Kodani menekankan ke para pengusaha susu almon tadi. Untuk menjaga kualitasnya mereka. Karena kalau gak gitu itu malah memperburuk nama susu almon sendiri. Betul. Karena ini adalah pasar yang pasar laut biru. Kita mengawali jenis produk ini di Indonesia. Susu almon ini bareng-bareng ya. Seluruh pembisnis almon. Pembisnis susu almon ini bareng-bareng mengawali produk susu almon ini di Indonesia. Dan kita harus menjaga nama baik produk tersebut bareng-bareng. Supaya kita bisa grow bareng-bareng. Oke luar biasa sekali. Terus kalau ngomong. Itu saya bisa diceritakan ke teman-teman program Spencer. Sebentar. Kalau boleh diceritakan ke teman-teman. Spencer Entrepreneurship Program. Itu seperti apa? Ya pada intinya. Kita akan mengajarkan. Kita akan mengajarkan Anda semua yang Anda perlu tahu untuk berbisnis susu almon. Mulai dari cara produksi yang paling simple. Anda bisa memproduksi ini di dapur Anda sendiri. Jadi ini gak harus untuk pengusaha besar gitu? Gak harus. Ini untuk semua orang? Untuk semua orang. Misalnya saya kan belum pernah nih. Belum pernah tahu industri bisnis susu. Karena saya selama ini berkutik di bidang fotografi-videografi. Betul. Bisa. Ada peluang untuk saya bisa bikin perusahaan segede Spencer? Program ini diciptakan untuk semua orang. Jadi semua orang bisa menjalankan program ini. Oke. Jadi kita akan memberikan teknik-teknik produksi yang se-efisien mungkin. Sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Di rumah aja bisa. Kalau gak punya dapur mungkin bisa di meja. Meja makan. Masya Allah. Kalau Anda punya meja Anda bisa bisnis. Gitu ya? Ya. Jadi gak ada alasan nih? Gak ada alasan. Kita akan memberikan semua resep kita. Jadi kita gak takut yang namanya kompetitor. Kita akan memberikan resep. Oke. Terus tiga kita akan memberikan coaching. Di coaching juga? Di coaching juga. Sama? Kok dari langsung? Betul. Jadi orang yang mengikuti program ini bisa berkesempatan untuk ngobrol privat coaching dengan saya langsung. Sama bapak susu almon langsung. Betul. Tapi terbatas ya. Limited ya. Gitu ya. Karena kita batasi setiap wilayah. Oke. Kita akan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang baru merintasin untuk berkembang. Jadi kita gak mau satu wilayah itu terlalu banyak. Oke. Dan wakil saya juga terbatas. Oke. Sekarang kalau ngomongin pasar berarti masih luas banget ya untuk kita ya? Masih luas. Karena susu almon sendiri juga masih belum menjangkau banyak wilayah? Betul. Oke. Kalau kita ngobrolin soal potensi profit. Nah ini nih. Karena biasanya orang ini mau bisnis. Kalau liat profitnya dulu. Kira-kira gimana sih besar kecilnya potensi profit susu almon, bisnis susu almon sendiri? Oke. Pertanyaannya Anda profit berapa dulu? Waduh. Kalau saya, let's say 100 juta per bulan udah cukup lah dirikmatin sama istri. Ya belum punya istri sebenarnya. Oke. Kalau 100 juta per bulan Anda butuh waktu untuk merintis. Tentu, tentu. Berapa lama nih? Kita target di satu tahun pertama. Satu tahun. Jadi sebetulnya di program kita, ini ada harus BEP di bulan pertama. Balik modal di bulan pertama. Dengan profit minimum 20 juta per bulan. Jadi saya akan memberikan trik-trik, tips-tips apapun cara yang Anda perlu tahu untuk mendapatkan profit sekian. Ya mulai dari marketing, semuanya lah yang Anda perlu tahu. Sampai bisnis kita bisa grow sesuai tujuan kita. Betul. Satu tahun 100 juta per bulan itu bisa dicapai. Profit bersih, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau ngomongin profit segede itu, Ko. Dan itu semua bisa Anda lakukan di... Dimanapun. Dimanapun. Selama Anda yang penting punya meja dan kursi. Oke. Jadi yang dibutuhkan meja sama kursi doang untuk bisnis susu almon ya. Bukan pabrik, bukan apa itu ya. Enggak ya. Karena kita disini akan memberikan bahan baku khusus untuk Anda. Dimana itu bahan baku yang sangat mudah sekali untuk Anda produksi. Oke. Jadi intinya prinsipnya Ko. Dan ini program ini dibikin sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Oke. Kalau ngomongin profit yang semenarik itu. 100 juta per bulan. Kalau saya bandingkan sama bisnis konvensional nih. Biasanya butuh modal yang jauh lebih besar. Daripada angka 100 juta. Kalau boleh tahu untuk ikut program Spencer Entrepreneurship Program ini. Modalnya berapa, Ko? Oke. Tadi saya kan bilang kita target PEP 1 bulan. Dengan profit 20 juta per bulan. Berarti modalnya nggak sampai 20 juta? Modalnya sebenarnya 18 juta aja. Oke. Jadi 18 juta itu termasuk resep. Jadi 18 juta tadi kita dapet resep. Resep. Cara produksi. Cara produksi. Coaching. Coaching langsung dari Ko Dhani. Betul. Bahan baku awal untuk startup bisnis. Bahan bakunya disiapin juga? Disiapin juga. Supaya nggak perlu repot-repot. Oke. Sama jasa pembuatan branding dan logo. Termasuk branding, logo semua di coaching. Betul. Jadi bukan di coaching. Tapi kita bantu desainkan. Sampai segitunya ya? Iya. Betul. Jadi sebetulnya itu Anda masuk Anda tinggal siap jalan. Jadi kayak orang misalnya. Aduh aku pingin bisnis nih. Bisnis apa? Bingung. Ya tinggal ikut program. Semua udah disiapin. Semua yang Anda perlukan udah disiapin. Anda tinggal kerja, tinggal jalan. Sudah? Wow. Jadi nggak usah pusing-pusing. Harus research lagi. Harus trial error lagi. Bener, bener. Harus coba yang mana yang bisa laku. Cara marketing seperti apa yang efisien. Cara rasa. Gimana caranya bikin susu manis tanpa gula? Pasti butuh pengalaman yang luar biasa. Cara produksi yang paling efisien juga. Yang paling cepat. Karena udah nggak perlu trial. Kita kasih semua. Oke. Disini kita, goal saya, saya nggak mau ditutupin. Memang goal saya, saya ingin terbuka. Bener, bener. Karena kita di era, sekarang ini era internet ya. Bener ya. Orang udah pada pinter semua. Ya semuanya transparan. Semua transparan ya. Semuanya transparan. Kita pun juga nggak takut akan kompetitor. Bener, bener, bener. Kalau ngomongin profit segitu dengan modal segitu, itu satu bulan BEP kok. Satu bulan targetnya kita memang harus BEP. Harus BEP. Jadi kita paksa kandidat-kandidat kita yang ikutin program ini untuk harus BEP. Oke. Angka 18 juta untuk modal, itu menurut saya relatif. Menurut beberapa orang, itu kecil banget kalau kita lihat potensi profitnya ya. Tapi Ko, karena Ko Dhani bilang ini untuk semua aspek masyarakat, gimana untuk mereka-mereka yang merasa keberatan dengan angka 18 juta? Itu gimana? Oke. Kalau menurut mereka itu masih, Waktu itu gede banget duitnya, Aku nggak ada duit nih. Misal gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, Anda mau, jangan dilihat dari modalnya, tapi dari berapa banyak profit yang Anda mau. Karena saya rasa untuk mendapatkan income, saya ngomong jelek, worst case scenario, 20 juta per bulan. Dan saya nggak rasa nggak ada bisnis manapun yang bisa membutuhkan modal hanya dengan duit 18 juta. Kita kalau ngomong kita mau buka warung aja, bisa profit berapa? Aduh, sus berat nih warung kalau profit 20 juta. Modalnya berapa? Saya yakin buka warung pun modalnya di atas 10 juta. Profit bisa berapa? Nah, tapi di sini, itu pun Anda harus butuh sewa dan lain-lain ya. Tapi di sini Anda bisa langsung berbisnis dari rumah, Anda, Anda tidak ada cost operasional, Anda tidak perlu punya skill. 18 juta itu hanya sekali doang di awal? Hanya sekali doang di awal. Sudah termasuk bahan baku. Jadi, itu sudah termasuk profitnya Anda, nggak usah keluar. Nggak usah ngeluarin duit lagi lah hasilannya ya. Betul. Dan Anda dijamin bahwa bulan pertama Anda sudah harus BIP. Kalau kita ngomong, mungkin dengan bahan bakunya aja, kita beli di luar sana ya. 18 juta nggak cukup. Kita mau beli mesin, kita mau beli bahan baku, kita mau beli apa, nggak cukup. Mau sewa tempat, udah berapa. Kalau kita ngomongin kualitas profesional, tentunya nggak cukup. Tapi di sini kita kemas di bingkian rupa, supaya gimana caranya bisa jadi cukup. Yang gluting termasuk kucingnya dan lain-lain. Jadi, sebetulnya itu adalah model yang sangat murah ya. Benar, benar, benar. Oke, jadi orang itu sebenarnya lucu sih. Kalau menurut saya. Orang kalau untuk berbisnis, selalu takut keluar model. Benar. Tapi kalau untuk yang namanya hobi, nggak pernah takut. Benar, iya tuh. Kalau beli sepeda motor, harganya mahal berani beli. Dan itu belum sampai situ aja. Ini rodanya diganti, kenal portnya diganti. Orang beli mobil, sama. Tapi itu nggak menghasilkan profit untuk dia. Tapi kalau beli buku, sayang. Benar, benar. Yang ikutin kursus, sayang. Padahal itu yang berpotensi menambah profit untuk dia. Padahal itu yang bisa menambah profit. Oke, oke, oke. Make sense. Jadi, kita untuk memilih bisnis, sebetulnya yang kita lihat bukanlah resikonya dulu, tapi profitnya dulu. Setelah kita lihat potensial profitnya dulu, baru-baru kita lihat ke resikonya. Nah, resikonya bisa saya manage nggak nih? Kalau resikonya bisa saya manage, dan saya yakin 18 juta itu adalah... Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya. Selama ini resikonya bisa saya manage, ya kita lakuin. Nggak aja. Dan yang paling penting kita harus punya mentor yang tepat. Dan di sini, di program ini, langsung di-mentorin sama Godani. Betul. Tapi tentu saja ada batasnya ya. Nggak selamanya ya. Oke, oke, oke. Jadi, Godani punya Spencer's Entrepreneurship Program, di mana itu bisa sebagai media, buat kita semua yang pingin menjalankan sebuah bisnis, tapi nggak tahu mau ngapain. Kadang kita punya tabungan, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Tapi punya keinginan untuk bisnis, tapi nggak tahu mau ngapain, mau mulai dari mana, mau research-nya seperti apa. Godani menyiapkan program ini untuk mereka, untuk kalian semua, yang membutuhkan edukasi bisnis, yang membutuhkan bisnis real, bisnis sungguhan, dengan modal hanya 18 juta. Modal dengkul. Sama tadi, meja sama kursi. Catat ya. Kalau nggak ada itu nggak bisa, Brat. Godani, aku ada pertanyaan. Kalau aku lihat, dengan background yang sudah Godani jalanin, ikut program coaching itu nggak murah. Bener? Bener. Saya, ya saya sedikit banyak tahu lah ya, kalau kita mau ikut program coaching, yang ternama, sekelas Anthony Robin, itu butuh puluhan juta, hanya untuk sekali coaching. Sedangkan Godani sudah mengikuti program coaching, berkali-kali, dan di berbagai macam negara. Betul. Dengan kesukses, ditambah dengan posisi yang sudah dicapai Godani dispenser saat ini, saya rasa, angka 18 juta itu terlalu kecil. Terlalu nggak, maksudnya, buat apa Godani jalanin itu? Hanya untuk, duit 18 juta, dan, 18 juta pun, itu juga mereka nggak hanya dapat coaching. Tapi, mereka dapat, bahan baku, branding, dan lain-lain. Jadi, angkanya jelas jauh di bawah itu. Apa sih yang mendasari Godani? Kenapa Godani mau melakukan itu? Oke, sebetulnya, jawabannya Sipo, karena, saya mau melakukan ini, karena itu adalah passion saya. Saya sangat mendapatkan, kepuasan pribadi saat saya meng-coaching orang dan membuat orang itu jadi sukses. Tanpa dibayar pun. Gitu ya? Tanpa dibayar pun. Dan sebetulnya program saya ini awalnya non-profit. Non-profit. Cuman, setelah saya pelajarin, saya konsultasikan dengan mentor saya juga, kalau kita tidak memberikan biaya apapun bagi peserta kita, mereka akan kurang motivasi. Mereka akan kurang motivasi. Benar sih. Benar sih. Jadi, kayak gampangin gitu ya. Sesuatu yang gratis itu, enggak bervalue. Awalnya kita cuman kasih bahan baku aja. Biaya yang kita charge-in cuman bahan baku aja. Tapi, setelah itu mereka enggak, motivasinya kurang. Jadi, akhirnya, saya memberikan biaya. Dan yang, saya enggak cari profit dari sini. Saya memberikan biaya ini dengan, charge yang saya rasa, cukup fair untuk semua kalangan. Jadi, karena, karena saya ingin motivasi lebih dari mereka. Sebenarnya itu aja. Karena, kalau untuk mengejar profit dengan angka segitu, dibandingin dengan background dan segala macam yang udah kudalin lakuin juga, ya pasti. Jauh sekali. Karena, nominalnya terlalu jauh. Betul. Karena, saya, kalau memang mau cari profit, ya saya lebih mending berbisnis. Karena, saya mending lebih ekspansi ke jumlah outlet saya, atau macam-macam. Great produk baru. Luar biasa sekali. Kalau saya lihat, niatnya cukup mulia, tapi karena ini ada hubungannya dengan passion. Jadi, kalau memang passion itu kadang kita nggak dibayar, nggak ada masalah. Ya. Dan juga untuk membatasi jumlah orang yang ikut. Karena kalau kita kasih gratis, terlalu banyak yang ngantri, malah nggak efektif. Sayanya cuma satu. Bener, 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 bener. Malah nggak efektif, malah mereka nggak dapat apa yang mereka inginkan. Betul, betul. Oke. Terus, kalau untuk pemirsa di rumah, biar bisa menemukan kodani, itu harus ke alamat mana? Masuk aja ke Instagram kita, at spencersindonesia. Pakai S. Buka Instagram, at spencersindonesia. Underscore? Nggak? Nggak. Sambung. Sambung. At spencersindonesia. Ada di situ, semua kotak person lengkap? Ya. Oke. Jadi buat pemirsa yang kepingin tahu lebih dalam, dan tertarik dengan potensi bisnis susu almond ini, bisa langsung buka Instagram, at spencersindonesia. Tanpa spasi ya. Betul. Langsung di sana ada adminnya, ada segala macam, langsung tinggal hubungi di sana, semuanya akan jelas di sana. Betul. Oke. Terakhir nih kodani, setelah obrolan panjang lebar ini, apa yang pingin kodani sampaikan buat teman-teman di rumah? Oke. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah terus pertahankan acara seperti ini. Karena ini sangat menginspirasi bagi anak-anak muda untuk ingin menjadi seorang entrepreneur. Jadi saya rasa acara-acara seperti ini sangat-sangat dibutuhkan. dan saya sangat suka acara Anda. Menurut saya acara Anda ini salah satu acara interview yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Karena saya lihat Anda ini sangat teliti ya dengan bisnis guest yang diundang ya. Tentunya, karena saya juga gak mungkin mengundang bisnis guest yang salah-salah. Daripada kita mengecewakan penonton, pemimpin saya. Karena ini waktu sebelum di-interview dia, sebelum diundang ke acara interview dia, dia interview saya tuh kecem lho. Lebih kecem daripada saya. Dari yang dikelihatan di kamera. Terima kasih banyak. Dari ngobrol pintar hari ini, saya mau kasih sedikit kesimpulan bahwa usia ini gak bisa buat patokan untuk kita sukses. Karena bukan usia yang menentukan kapan kita sukses. Tapi, seperti yang kita dapat dari Kodani hari ini, beliau di usia SMA sudah mencari-cari peluang. Sudah mendapatkan profit untuk dirinya sendiri. Lulus kuliah langsung membuat perusahaan dan beliau juga gimana caranya gak merepotkan dan melibatkan orang tua. Bagaimana kita juga tahu orang tuanya Kodani juga saya rasa sudah cukup untuk membiayai kehidupan Kodani sampai tujuh turunan mungkin. Tapi beliau mempunyai kesadaran yang lebih awal dibanding kita semua. Itu yang menyebabkan beliau bisa mencapai posisi sampai saat ini. Terima kasih banyak Kodani. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman ngobrol pintar hari ini. Buat teman-teman, tetap pantengin video saya selanjutnya. Sampai ketemu di Ngobrol Pintar selanjutnya. Sampai jumpa.